Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman resmi dibenum salaku PLT Bupati Cianjur neganti Irfan Rifano Muhtar alu dicendekan salaku tersangkaku KPK. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman diperdi segancang namemenah pameran tahan Kabupaten Cianjur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Masraken surat tugas di Kementerian Dalam Negeri Kak Herman Suherman salaku PLT Bupati Cianjur di Gedong Sete Kota Bandung Pue Jum'ah Paso Sore. Perakurakan pemasaran etas surat tugas T di Luhan ku Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur turta sajumlaheng pejabati Pemkap Cianjur di wabuganku Pem Prop Jabar. Emil, kitu nenek na Ridwan Kamil, nebraken, dirina kacida prihatin lantaran pikiran anuka sakitukalina ayah kepala daerah anu dicerak KPK. Padahal dina mangpirang kesempetan, dirina ges mepelingan sakumna pihak piken ngajaga integritas. Dina etak kesempetante, Emil merdihka sakumna eleman pameran tahan di Kabupaten Cianjur, kudubu benah diri. Kukituna Emil bakal segancang na ngadeg-dega Kabupaten Cianjur di Nararagani, Tenan, Lajuna, Pemerintahan. Saya mengimbau untuk jaga kondusivitas, untuk perpemindah tolong dibantu. Kepada ASN juga tolong tetap melayani masyarakat Cianjur tanpa ada kendala. Kemudian untuk masyarakat Cianjur juga saya titip kondusivitas, jangan melakukan ekspresi yang berlebihan, saya kira hidup ini harus wajarnya saja. Sejarah Ninkitu P.A.T. Bupati Cianjur Herman Suherman Bogatekad bakal nuluikan pameran tahan di Kabupaten Cianjur. Patali karena kasus hukum Anukiwari Ngerad Irfan Ripano Muhtar Herman Nembraken sedih. Untuk menjalankan pemerintahan mulai hari ini diperintahkan oleh Mendagri dan Pak Bukundur ada di penduduk saya. Tentunya saya mohon doanya dari masyarakat Cianjur dan khusus agar hal tersebut bisa melaksanakan dan juga mohon dukungannya dan mohon doanya agar kejadian yang telah terjadi bisa jadi hikmahnya. Herman Ogemastiken lajuna kegiatan pendidikan di Cianjur teiehnya harapan reget itu ie. Lantaran di rong di punggelnah dana alokasi khusus atau WADAK masih dinahambalan dugaan. Johana Kurniawan, Bandung TV